itu tidak ada abinya ini double coilnya ini bisa berbengal padel ini nyembur semua ini oke halo semuanya ini ada Mio M3 datang kesini mogok katanya sudah dibawa bengkel ke sebelah mogok ini kabel sudah deader duel dulu kabel injektornya juga sudah wot-wotan sudah saya ganti untuk keluhannya itu tidak ada api apinya tidak ada ini kabel koil kabel koilnya tidak ada api untuk injektornya nyembur ini coba saya kontak on ini juga kabel kabel negatifnya ini tidak ada sinyal ini saya taruh di positif ini saya engkol itu tidak ada sinyalnya ini hilang pengapian yang menuju koil sinyal masanya tidak ada arus ini sudah saya penuhin saya solder kabel 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 untuk cursor sudah saya cek ini semua ini kemari kesini ini juga ini kendung saya kencengkan masih tidak besar standar samping saya jember tidak bisa untuk kabel standar samping itu warna hijau garis kuning ini ya ini hijau garis kuning hijau garis kuning untuk mengeceknya kita untuk test fan gc kita taruh di positif positif terus ini ini nah ini nyala berarti untuk arus ke ajunya standar samping normal ini standar samping sudah saya turunkan dia mati dia nyala dia mati berarti untuk standar samping aman semua ini sudah bikin pusing motornya ini tidak ada apinya ini double coilnya tidak ada apinya keuntungnya itu ada mu entry yang sama jadi kita tidak perlu pusing-pusing pinjamkan ecunya ini itu saya pasang kesana ternyata tidak hidup teman-teman jadi ecunya jebol sudah dipastikan kita coba ganti paling enak itu kalau ada kita cek inilah bagi ada teman-teman coba perhatikan dekat ini juga lama ini mencari ini harus menunggu motor itu ada ada itu petik-petik jadi tidak ada apinya itu ecu juga bisa tidak ada apinya itu ecunya bisa ada ini nyembur semua ini oke coba kita langsung pasang cobusinya cobusinya sudah saya pasang coba mesin dihidupkan alhamdulillah hidup teman-teman ini hidup ini positif ecunya jebol tidak ada apinya coba oke kita langsung rapikan saja istilahnya ini sudah covid acunya tidak ada apinya oke teman-teman sekian dulu di video berikutnya